Intro Oke, 1 Juli Korps Bayangkara merayakan hari jadi yang ke-74 Presiden Joko Widodo menegaskan dan juga mengingatkan bahwa Polri harus tetap fokus pada agenda reformasi birokrasi kemudian memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik serta menjaga sikap yang profesional dan juga transparan lalu bagaimana evaluasi kinerja Polri di hari jadinya yang ke-74 Oke, berikutnya terhitung mulai hari ini juga 1 Juli 2020, Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan pasar swalayan dan juga pasar tradisional meskipun begitu masih ada nyatanya di lapangan nih pedagang dan juga pembeli yang menggunakan kantong plastik sekali pakai lalu berikutnya di video viral pilihan hari ini ayo tebak, ini kira-kira kayak di set film apa ayo, ya betul sekali mirip ya di film Harry Potter tapi ternyata, coba deh perhatiin baik-baik ini ada di halaman rumah seseorang jadi ada salah satu pemuda di aplikasi TikTok gitu ya dia tuh bisa mengubah halaman atau tampilan halamannya seperti set-set yang kayak di film-film apa triknya nanti kita akan lihat dan semua yang ramai diperbincangkan di media sosial akan kami bahas selama satu jam ke depan Anda bersama saya Tiffany Raitama inilah CNN Indonesia Connected selengkapnya yang menjadi trending topic hari ini di lini masa ada yang ulang tahun hari Bayangkara ke-74 bertepatan dengan peringatan Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli Kepolisian Republik Indonesia merayakannya secara khidmat dan sederhana acara digelar secara virtual dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang cukup ketat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!